Banyak teman-teman yang mencoba mencerdasi kebiasaan Banyak teman-teman yang mencoba mencerdasi kebiasaan masyarakat untuk menyebut bulan suci Ramadan Ini kita tidak sedang akan berdebat, kita mencoba mempetakan saja Jadi kalau ada orang bilang, wah saya minta tolong dikasih hari yang baik untuk pindah rumah Terus ada kiai atau tokoh masyarakat yang, oh anwajah disamakan dengan hari hijrahnya Rasul Atau anwajah pas senen lagi dan lain sebagainya Selama saya ditanya orang, hari apa yang baik untuk pindah rumah, untuk akad nikah, segala macam Saya bilang saya tidak berani menuduh ada harinya Allah yang tidak baik Kalau saya menyebut ada satu hari yang baik, itu sebenarnya saya sedang menuduh ada hari yang tidak baik Dan saya tidak pernah berani menuduh ada bagian dari waktu yang diberikan oleh Allah ini yang tidak baik Jadi kalau saya menyebut bulan suci Ramadan, saya tidak berani menyebut bahwa yang tidak Ramadan tidak suci Ya daripada kita berdebat mengenai rojab tidak suci, maulut tidak suci, emang ada bulan maulut yang tidak suci Bulan jumatil awal tidak suci, hanya Ramadan yang suci daripada kita berdebat Mending kita cari pemanaan yang lebih substansial bahwa suci tidak suci itu bukan waktu dan ruangnya Suci dan tidak suci itu urusan pelakunya, manusianya Begitu manusia meromadhonkan dirinya, maka dia memasuki kesucian Di bulan apapun, siang atau malam, asalkan dia meromadhonkan dirinya Dia memakai prinsip-prinsip puasa di dalam menjalani hidupnya Maka dia sedang memasuki areal-areal kesucian Terima kasih telah menonton!